Oke Gan, kembali lagi bersama saya AR15matovlog Ya, kali ini saya akan Review ya Sekaligus re-unboxing Helm Sebuah helm dari KYT ya Coba lihat disini, bisa lihat sendiri Ini dusnya ya Kita buka ya Gan ya Apakah Isi di dalamnya Rosong Helmnya mana ya Oh ini Ini dia Gan, helmnya Gan, saya lupa tadi Nah Bisa lihat sendiri ya Gan ya Helmnya, ini K2 Rider ya, kayak TK2 Rider Coba lihat disini Sebelum saya bahas Mengenai helmnya, saya akan Bahas apa aja yang di dalam dusnya ya Sebentar ya Gan ya, kita kesampingkan dulu Ini Di dalam dusnya Yang jelas terdapat Ini ya Gan Ini kitab-kitab ya Atau buku paduan KYT, Kartu Rider, Diamond Black Disini bisa lihat ya Gan Sebenarnya ini gak akan pernah kita baca sih Tapi kalau beli helm Tuh Isinya kayak gini Kayak gini Terus kita juga dapat Sarung ya Gan Kayak gini sarungnya Kayak T Itu bisa lihat Tuh Ini modelnya tas ya Slempang Tuh ada talinya Setelah itu Yang jelas dusnya Yang jelas dusnya ya Gan Kalau ini sih Plastik Flat Vissar ya Dari KYTR 10 Kayak TR 10 Flat Pin Lock Ready Dark Smoke Kayak gini ya Gan Oke Kembali lagi ke helmnya Ini helmnya Baik kita tutup Ini helmnya ya Gan Ini dari tampak samping Ini dari tampak Belakang Ini dari tampak Sampingnya lagi Ini dari tampak Depan Nah Si helm ini Sudah saya Pasang Pake kaca Flat Vissar ya Gan Warna Dark Smoke Bagi nya Gan Dark Smoke Kalau Vissar Ori nya Itu masih Yang bening Ya Gan Kayak gini Vissar Ori nya Bisa lihat A Gan Vissar Ori nya Perbedaannya apa Flat Vissar Sama Vissar Cembung Disini Agan Bisa lihat Ya Kalau Vissar Cembung Itu dia Nggak Flat gitu ya Nggak lurus Kelihatan ya Gan Beda sama Flat Vissar Kalau Flat Vissar Dia itu lurus ya Tuh Dia itu lurus Kembali lagi ke helm Ya Gan Fitur-fitur di helm ini Cukup banyak ya Gan Salah satunya Disini udah ada Alphabet System Disini ya Gan Bisa lihat Udah ada Alphabet System Dari KYT Ini bisa kita ganti Dengan nama kita sendiri Dijual terpisah Dengan harga Pisaran 8-10 ribuan Tergantung toke yang jual juga Terus disini Ada fitur Double Vissar Ya Gan Ini ada fitur Double Vissar A Gan Tinggal slide aja Ini kesini Tuh Sudah ada Double Vissar Selain itu Dia masih pakai Micro Lock Ya Gan Pengunciannya Masih pakai Micro Lock Kayak gini Belum double dering Tuh Masih pakai Micro Lock Tinggal digituin aja Terus Alasan kenapa Saya beli helm ini Pertama Karena harganya Yang Cukup Murah ya Gan Untuk sebuah helm Full Pass Di kisaran 500 ribuan Ini 500 ribuan Selain itu Dia mempunyai Tiga Tiga ventilasi Ya Gan Disini satu Disini Ada Di bagian depan Serta di bagian Belakangnya Gan Selain dia Memiliki Fitur Flat Vissar Yang dijual Terpisah Kita juga Bisa Pasang Pinlock Disini Atau Tear Off Ini namanya Top Tear Off Post Ini Yang Single Fungsinya itu Untuk memasang Tear Off Kalau Pinlock Gak bisa Biasanya Top sendiri Itu ada Dua ya Single Ada juga yang Dual Kalau yang dual Itu bisa pakai Pasang Pinlock Bisa pakai Pasang Tear Off Bedanya disitu aja Kalau ini Cuman bisa Pasang Tear Off Aja Gan Ini sticker Sticker aja Saya beli Bukan bawaan Dari sana Ini juga Sticker Saya beli Coba lihat Terus Paddingnya Paddingnya itu Lembut Menurut saya Sama Kayak T Vendetta 2 Cuman Kalau untuk K2R ini Size M Coba bisa lihat Sendiri Ini M Agak besar Sedikit Hampir Ke ukuran L Kalau menurut saya Cuman Ventilasinya ini Cukup baik Juga Bisa Memasuk Udara Dengan Cukup baik Untuk harga Sedunnya Terus Fitur yang lain Ini ada Dua ya kan Model flag visor Yang dijual Terpisah Ini ada Dark smoke visor Dan yang clear Harganya sama sih Terus disini juga ada Udah ada ininya ya kan Paret ininya Dan udah ada Cinggatnya Dari sana Cinggat filmnya Nah terus Kita bicara soal Pinlock ya kan Biasanya kita Di flat visor itu Bisa masang Pinlock ya kan Dan pinlock itu Ada dua Ukuran ya Ukuran pinlock 30 Dan pinlock 70 Itu disesuaikan aja Sama Tipe Flat visor kalian Karena itu Beda ukurannya ya kan Antara 30 Dan pinlock 70 Harganya juga Pasti beda Ini Tinggal Plug and play aja Nggak usah Kalian Rubah Racketnya Ini Ratchetnya Udah Langsung Sama gitu Dengan Ratchet Ori Tartu Rider Ini tipenya Diamond black Racket Seperti yang Tadi saya sebutkan Modelnya Kayak gini Ini Ini udah Sudah saya kasih Sticker aja Menurut saya Helm ini Cukup Value for money Buat Agan beli Untuk yang mau beli Bisa didapatkan Di toko-toko Helm terdekat Untuk Tipe ini Sudah Banyak Di pasaran juga Bagus sih Untuk helm Harga 500 ribuan Saya juga udah Coba Pake Ini helm Cukup Enak juga Anginnya Yang masuk Cukup Lumayan Cuman Direkomendasikan Untuk malam Jangan memakai Dark Viesel Karena Penglihatannya Agak berkurang Kalau pagi Siang Atau sore Masih baik Oh iya kan Ini Pake tier off Bisa pake tier off Kayak TRT Sebentar ya kan Nah ini dia Ini Namanya Tier off Clear ya kan Yang clear Nah ini Punyanya R10 Tier off nya Udah banyak juga Yang jual sih Ini Cara pasangnya Tinggal Gini aja ya kan Kita kaitkan Kesini Terus Ini diputar dulu ya kan Nah Udah jadi Cuman gitu aja Ini fungsinya Tier off Sebagai Lepisan Pelindung Agar Si visor nya itu Nggak baret Atau lecet Ya kan Ya biasa disebut Anti gores sih Anti gores Buat Visor Ternyata Ternyata Ngecuma HP aja Yang punya Anti gores Visor juga Punya Kita lepas lagi Aja kan Cara Melepasnya Juga gampang Ini tinggal Dilogori Ini ya Baut yang Disininya Nah Sudah lepas Lepas Ini ada dua warna Kemarin saya beli Ini ada warna Clear dan Satu lagi Iridium Cuman karena Ini pakenya Dark smoke visor Kan itu gelap Kalau kita pake yang Iridium Otomatis Tambah gelap Jadi saya pake yang Clear aja Fungsinya ya Supaya terlindungi Visornya dari Baret atau Lecet halus Ya paling segitu dulu Review dari saya Terima kasih Udah menonton video saya Jangan lupa Like Comment Dan jangan lupa Subscribe Agar tidak Ketinggalan update Informasi terbaru Dari video saya Sekian Review dari saya Terima kasih